Sekte teratai putih jelit 17. Dengan geram sebun Beng menghempaskan orang itu ke tanah. Orang itu agaknya begitu kesakitan akan hempasan sebun Beng tadi, sehingga tidak sempat menggunakan ilmu menghilangnya atau wamblas buminya. Ia menggeloser kesakitan di tanah seperti cacing di abu panas. Saat itu sebun Beng sebenarnya sedang mencemaskan Liu Yok dan San Chu Kyok yang tidak juga kembali. Apakah mereka juga sudah kepergok musuh dan sekarang sedang mengalami kesulitan di tempat yang jauh? Tiba-tiba sebun Beng menjadi lega ketika melihat dari kejauhan muncul dua sosok bayangan di gelapnya malam. Yang seorang adalah sosok ramping seorang gadis yang gampang dikenali, meskipun berpakaian model laki-laki dusun pegunungan. Yang seorang berjalan terpincang-pincang. Mereka lah San Chu Kyok dan Liu Yok, masing-masing membawa cukup banyak kayu bakar. Melihat mereka, sebun Beng berteriak memperingatkan, Ayok, Nona San, jangan mendekat, tetap di situ. Di sini berbahaya. Liu Yok dan San Chu Kyok berhenti melangkah, meskipun heran juga melihat sebun Beng maupun Wan Lui hanya berdiri sambil menyapukan pandangan ke sekitar mereka dengan waspada namun tidak terlihat siapa-siapa. Mereka percaya, sebab mereka melihat Tia Chu Sai tergeletak, nampaknya sudah mati. Hati Liu Yok tergerak perkenalannya dengan Tia Chu Sai baru satu hari, namun sudah terasa ada hubungan dari hati ke hati dengan orang itu. Kini melihat Tia Chu Sai tergeletak, Liu Yok tidak bisa tinggal diam. Ia memang berhenti sejenak karena seruan sebun Beng tadi, tetapi lalu melangkah maju kembali ke arah tubuh Tia Chu Sai. Saudara Liu, berbahaya San Chu Kyok memegang lengan Liu Yok untuk menahan langkahnya. Sesaat hati Liu Yok terguncang. Baru saja ia menunggui San Chu Klok mandi di sungai, meskipun membelakangi namun bermacam-macam pikiran Mesum sempat juga melintas benaknya, meskipun tidak masuk dan menguasai pikirannya. Kini dirasanya kelembutan telapak tangan gadis itu di lengannya, sebagai lelaki normal, Liu Yok berdebar juga. Namun kecemasan akan Tia Chu Sai lebih menguasai hatinya, ia merenggutkan lengannya dari pegangan San Chu Kyok sambil berkata, berbahaya atau tidak, aku harus memeriksa orang itu. San Chu Kyok pun jadi nekat, kalau begitu, baiklah. Aku bersamamu. Maka keduanya pun melangkah terus mendekati api unggun, tidak menggubris peringatan sebum Beng tadi. Keruan sebum Beng jadi kelabakan, teriaknya, hati-hati. Musuh bisa muncul dari dalam tanah, dari udara, mengubah diri jadi petpohonan dan batu-batuan. Apa iya? Begitu kata-kata Liu Yok itu diucapkan, dari dalam tanah bermunculan sosok-sosok tubuh berpakaian serbah hitam dengan kedok hitam dengan berbagai senjata, begitu pula beberapa orang yang semula mencair dengan udara tiba-tiba saja bermunculan, dan beberapa buah pohon dan batu gadungan berubah jadi manusia. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Di antaranya kelihatan yang menyerang Wan Lui dengan Kusarigama tadi, yang kehilangan lembing oleh sebum Beng pun ikut bersiaga. Apa yang tidak diketahui oleh Wan Lui dan sebum Beng ialah, bahwa munculnya orang-orang itu dari persembunyian gaib mereka adalah di luar kehendak mereka sendiri. Begitu Liu Yok mengucapkan perkataan apa ianya tadi, para ninja yang bersembunyi di dalam. Tanah tiba-tiba merasa seperti ditarik keluar ke atas permukaan tanah dengan paksa, yang menghilang tiba-tiba kehilangan selubung gaib mereka, begitu pula yang menyamar sebagai pohon atau batu. Percuma mereka mencoba bertahan dengan ilmu gaib mereka, ilmu gaib mereka tiba-tiba lumpuh tak berdaya oleh perkataan yang keluar dari jiwa yang sangat jernih dan tidak mengandung niat permusuhan sama sekali. Karena kemunculan mereka yang sama sekali tidak direncanakan itulah, Maka mereka muncul dalam posisinya sendiri-sendiri, bukan posisi gabungan untuk mengepung lawan-lawan mereka. Mereka celingukan saling melihat dengan teman-teman mereka, barulah berlompatan mengatur posisi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan kenapa ilmu gaib mereka tiba-tiba sirna. Apalagi mereka, bahkan Liu Yok sendiri juga tidak tahu sebabnya sampai demikian. Sementara Sebun Beng dan Wan Lui malahan berpikir lain. Mereka menyangka bahwa lawan. Lawan itu memang ingin bertempur dengan care normal makanya muncul dari perlindungan mereka. Sebun Beng dan Wan Lui tidak tahu kalau para ninja itu munculnya terpaksa, sebab ninjitsu, ilmu ninja, mereka mendadak buyar berantakan tanpa diketahui sebab-sebabnya. Tongkat besi Sebun Beng sudah lenyap siang tadi, ketika dihujani batu, namun sekarang di tangannya ada sebatang lembing rampasan. Namun Sebun Beng agaknya masih tidak tega menghujamkan ujung lembing itu ke daging lawan, karena itu dipatahkannya ujung lembing itu dengan tebasan telapak tangannya yang kuat dan telak, sehingga sekarang yang di tangannya hanyalah sebatang tongkat kayu hitam pengganti besinya. Sementara di tangan Wan Lui ada rantai kusarigama yang juga rampasan. Wan Lui pernah juga bermain senjata rantai liancutui, bandul rantai besi, meskipun hanya dalam latihan dengan sesama perwira, namun belum pernah memegang senjata rantai dengan ujung-ujungnya yang berbeda. Bola besi di ujung yang satu, sabit di ujung yang lainnya. Tuhan Lui tidak mau pusing dengan itu, ia sudah siap memainkan hanya boja besi di salah satu ujung rantai. Meskipun begitu, Sebun Beng masih mencoba mencari jalan damai, sobat-sobat yang berkedok, antara pihak kami dan pihak kalian tidak pernah terlibat urusan permusuhan apapun. Tujuan kalian membunuh tawanan kami untuk membungkam mulutnya sudah tercapai, Buat apa kita masih harus berkelai? Ucapan itu sebenarnya tidak disetujui Wan Lui. Wan Lui ingin menangkap salah satu dari orang-orang ini untuk dikorek mulutnya sebagai pengganti tiap susai yang mati. Namun Wan Lui bungkam saja, karena tidak ingin bertentangan secara terbuka dengan mertuanya. Ternyata memang para ninja itu tidak paham sedikitpun bahasa Cina, maka tawaran damai Sebun Beng itu tidak ubahnya angin lalu saja di kuping mereka. Dimulai dengan aba-aba bahasa Jepang dari pemimpin mereka, para ninja itu mulai bersiap-siap menyerang. Sedetik kemudian dua orang menyerang Wan Lui, mereka masing-masing bersenjata pedang panjang yang gagangnya dipegangi dengan dua tangan. Mereka menyerang dari dua sudut yang berbeda. Wan Lui bergerak tangkas, sambil menghindar ke samping dia membandering ke arah lambung salah seorang lawannya. Bola besinya meluncur pesat di ujung rantai. Lawan yang diincar itu menurunkan pedangnya setinggi rusuk untuk menangkis. Ternyata gerak Wan Lui yang pertama tadi hanyalah gerak tipu belaka, sebab begitu pedang turun maka Wan Lui menyentakan rantai banderingnya sehingga membelit pergelangan lawannya berikut gagang pedangnya, terus disentakan mendekat untuk di jotos. Lawan terdorong ke samping, tinjuan Lui menghajar rusuknya sehingga orang itu pingsan seketika. Begitulah, Wan Lui bertindak serba cepat dan tidak tanggung-tanggung karena ia khawatir lawan-lawannya nanti keburu menghilang. Wan Lui tidak tahu, bahwa saat itu seandainya lawan-lawannya kepingin menghilang pun tidak bisa. Dan tanpa ilmu gaib-gaiban, keterampilan tempur orang-orang itu sungguh bukan tandingan Wan Lui yang amat tangguh, murid dari paka Yong Leong yang amat terkenal pada zamannya. Apalagi para ninja yang berhadapan dengan sebun beng, yang lebih liai dari Wan Lui menantunya. Maka belasan orang ninja itu tak bisa segera memastikan kemenangan atas dua orang lawan mereka. Sementara orang-orang itu berkelahi, Lui Yok lewat di tengah-tengah mereka, hendak mendekati tubuh Tia Cusai yang ingin diperiksanya. San Cuk Yok yang mencemaskan Lui Yok namun mengerti tidak akan bisa mencegah keinginan Lui Yok, terpaksa ikut sebagai pengawal di sampingnya. Pemimpin kaum ninja itu agaknya mulai melihat Lui Yok dan San Cuk Yok sebagai sasaran empuk yang kalau diserang barangkali bisa mengacaukan perhatian sebun beng dan Wan Lui yang demikian tangguh. Karena itu, si pimpinan kelompok pun mulai memberi aba-abanya dalam bahasa yang tidak dimengerti sebun beng berdua. Dua orang ninja melompat keluar dari gelanggang pertempuran, dan langsung menyerbu bagaikan kilat ke arah Lui Yok dan San Cuk Yok sambil memekik dan mengangkat tinggi-tinggi pedang mereka, memenuhi perintah pimpinan mereka. Sebun beng dan Wan Lui terkejut, mencemaskan keselamatan Lui Yok meskipun Lui Yok didampingi San Cuk Yok yang juga berilmu tangguh. Tetapi sebun beng dan Wan Lui tidak dapat serta-merta menolong Lui Yok, sebab lawan-lawan mereka secara bersamaan juga memperketat serangan mereka. Dua orang yang ditugaskan membunuh Lui Yok itu sudah tiba di depan Lui Yok, dan pedang. Mereka sudah siap menabas turun dengan kekuatan dasyat. Namun tiba-tiba gerakan mereka terhenti, wajah mereka meskipun hanya kelihatan matanya namun menampakkan air muka kegentaran yang dasyat, sepasang mati mereka membelalak ketakutan menatap Lui Yok. Lalu mereka melangkah perlahan-lahan, dan tiba-tiba saja mereka membalikkan tubuh lalu kabur terbirit-birit di gelapnya malam. Lui Yok heran, apakah wajahnya sendiri telah berubah menjadi sangat menakutkan, sehingga orang-orang itu kabur. Tak terasa Lui Yok merabah wajahnya. Begitu pulasan Cuk Yok, sungguh-sungguh tak mengerti bahwa orang-orang itu tiba-tiba berlaku demikian. Sebun Beng juga heran, Wan Lui juga, para ninja juga, namun tak satu pun dari mereka punya jawabannya. Sementara itu, di gelanggang pertempuran, Sebun Beng dan Wan Lui semakin menguasai lawan-lawan mereka. Semakin banyak dan semakin sering lawan mereka yang jungkir balik atau terbanting-banting oleh tongkat kayu. Di tangan Sebun Beng atau rantai berbandul di tangan Wan Lui atau bahkan sekedar kena kaki mereka. Tetapi belum ada seorang pun yang tewas. Sebun Beng dan Wan Lui setelah bergaul sekian lama dengan Lui Yok agaknya mulai sedikit ketularan watak Lui Yok yang penuh belas kasihan. Mereka membuat babak belur lawan mereka namun tidak pernah mau menggunakan kesempatan untuk membereskan sekalian. Bahkan sambil bertempur, Sebun Beng juga sudah berulang kali menyerukan gencatan senjata tapi sayangnya omongannya tidak dimengerti lawan-lawannya yang orang Jepang itu, dan perkelahian pun berlangsung terus. Demikianlah duet antara bapak mertua dan menantu itu juga berlangsung terus. Sementara Lui Yok sudah memeriksa tiap susai dan merasa amat sedih menemui bahwa orang itu sudah ajal. Desisnya parau, dia mati pada saat setitik terang kehidupan mulai menyentuh hatinya yang selama ini dalam kegelapan. San Chu Kyok tidak tahu harus menghibur dengan kata-kata yang bagaimana, tetapi hatinya pun tersentuh bahwa Lui Yok begitu bersedih untuk seseorang yang baru dikenalnya satu hari. Dalam pada itu, kawanan ninja makin berantakan oleh amukan Sebun Beng dan Wan Lui. Namun Sebun Beng dan Wan Lui masih terheran-heran juga, kenapa dalam keadaan terdesak, kaum ninja itu tidak menggunakan ilmu gaib mereka untuk menghilang atau masuk ke dalam tanah? Kenapa mereka tetap saja meladeninya dalam pertempuran normal sampai babak berur? Ketika itulah Lui Yok berdiri dan berkata, kenapa kalian senang memakai jalan kekerasan? Lihat, satu korban sudah jatuh. Apakah kalian menginginkan bertambahnya korban? Kedengarannya ganjil juga di tengah-tengah suasana penuh nafsu kekerasan demikian ada orang berpidato tentang perdamaian. Tapi yang terang, semangat saling membunuh di tengah. Tengah gelanggang pertempuran itu tiba-tiba melorot dan kemudian buya rentah kemana. Itu terjadi pada kedua pihak. Baik Wan Lui maupun Sebun Beng mendahului melompat keluar dari gelanggang, dan lawan-lawan mereka pun tidak merangsak lagi. Mereka hanya saling berpandangan kecapaian. Liu Yok kembali mengambil prakarsa, katanya kepada kawanan ninja itu, Nah, pergilah kalian. Rawat luka-lukamu dan hiduplah damai dengan siapa saja. Kawanan ninja itu tadinya tetap saja mengamuk meskipun Sebun Beng sudah berseru mengajak berdamai berulang-ulang. Bisa dimaklumi karena bahasanya berbeda. Namun bahasa yang digunakan Liu Yok ini juga sama dengan bahasa yang digunakan Sebun Beng, meskipun logatnya berbeda. Tetapi kali ini kawanan ninja itu seperti jatuh di bawah perbawah yang tidak mereka kenal sendiri, sehingga mereka menurut saja. Mereka pun mengeloyor pergi, menyusul dua teman mereka yang sudah kabur lebih dulu. Sebun Beng, Wan Lui dan San Chu Kiok sudah tidak heran lagi. Kalau Lui Yok bisa berkata kepada semut dan semut itu mengerti, apalagi kepada sesama manusia meskipun berbeda bangsanya dan bahasanya. Namun Wan Lui agaknya masih keberatan membiarkan orang-orang itu pergi begitu saja. Katanya, Saudara Liu, aku harus menangkap salah seorang dari mereka, untuk membongkar sebuah komplotan dalam istana yang membahayakan negara. Aku hanya akan menanyainya, tidak menyiksanya. Lucu juga, Wan Lui seorang jenderal kesayangan kaisar yang begitu berkuasa, kali ini seolah-olah memohon kepada Liu Yok. Liu Yok bertanya, apakah Saudara Wan mengerti bahasa mereka, sehingga bermaksud menanyai mereka? Aku akan membawanya ke istana, di antara orang-orangku ada yang mengerti bahasa Jepang. Saudara Wan seorang Panglima, kalau ingin bertindak apa-apa tidak perlu minta izin kepadaku. Tetapi kalau aku boleh berpendapat, sekedar berpendapat tanpa maksud menghalangi tugas-tugas Saudara Wan, janganlah sesuatu yang tidak baik itu dibalas dengan sesuatu yang tidak baik pula, nanti kehidupan manusia di dunia ini semakin rusak karena orang-orang semakin tidak mempercayai. Orang-orang nanti akan saling berhubungan yang nampaknya baik hanya untuk saling mengintai kesempatan bagi diri sendiri atau mencari kelengahan lawan. Komplotan istana itu barangkali memang jahat, tetapi jangan menghadapinya dengan cara yang sama jahatnya, menangkap dan memaksa bicara. Lebih baik kita percaya, setidak-tidaknya belajar mempercayai, bahwa sesuatu yang jahat itu takkan dapat bertahan lama, takkan bisa bertahan cahaya kebenaran. Wan Lui garuk-garuk kepala mendengar ceramah itu. Kedengarannya terlalu ganjil dan terlalu jauh di langit dibandingkan keadaan yang sedang dihadapi Wan Lui di bumi yang penuh kelicikan dan keserakahan serta kekejaman ini. Tetapi Toh Wan Lui ternyata tidak berani mengabaikan nasihat itu, meskipun sebenarnya kalau mau dia masih sempat mengejar dan menangkap salah seorang ninja tadi. Bukankah Liu Yook sendiri bilang sekedar menganjurkan dan tidak akan menghalangi tindakannya? Toh Wan Lui tidak beranjak dari tempatnya. Ia lebih suka duduk dan merenungi kata-kata Liu Yook itu. Kata-kata yang sebenarnya sesuai dengan keyakinan agama yang dianut Wan Lui, namun sedikit sekali dipraktekan oleh Wan Lui karena tugas-tugasnya menuntut beberapa hal praktis sehingga keyakinan hati nurani terpaksa dikesampingkan. Mereka kemudian menguburkan tubuh Tiatusai. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah matinya Tiatusai, mereka jadi berempat kembali, dengan tujuan yang belum berubah, yaitu ke tempat upacara. Tahunan kaum peklian kau untuk membebaskan nonesan peklian, adik San Cukilok. Sedang buat Wan Lui ada pekerjaan sampingan, yaitu mencoba melacak jejak sebuah komplotan yang merampas batangan-batangan emas milik pemerintah kerajaan, yang Wan Lui yakini bahwa komplotan itu didalangi dari istana. Meskipun Wan Lui bertekad akan belajar menuruti anjuran Li Uyuk untuk tidak menggunakan yang jahat untuk menandingi yang juga jahat, tetapi tujuan yang dipikulnya sendiri oleh Kaisar itu tidak dapat diubah. Makin dekat ke pegunungan Kyuliong San, Wan Lui memperingatkan teman-teman seperjalanannya, bahwa kemungkinan besar mereka sudah diawasi orang-orang peklian kau. Mereka masih saja menyelusuri jalan pegunungan yang sepi, jarang bertemu tempat kediaman orang. Tengah hari di hari perjalanan keempat itu, tiba-tiba mereka menjumpai sesuatu di tengah jalan. Yaitu dua mayat manusia yang sama-sama berbaju hitam, tetapi baju hitam naik berbeda satu sama lain. Yang satu baju hitam dari ubun-ubun kepala sampai ke kaki-kakinya memakai sepatu yang bagian jempolnya terbelah, jelas itulah pakaian kaum ninja seperti yang semalam bertempur dengan sebun Beng dan Wan Lui. Mayat yang satu lagi juga berbaju hitam namun tanpa kedok, dada baju sebelah kirinya bersulan sekuntum teratai putih. Itulah tanda anggota peklian kau. Melihat posisi kedua mayat itu, agaknya mereka mati sampuyuh dalam perkelahian. Mayat mereka tergeletak miring dan saling berhadapan. Pedang si ninja menembus tubuh si anggota peklian kau, sebaliknya lembing pendek si anggota peklian kau juga menembus pinggang si ninja. Di sekitar mereka juga acak-acakan, seperti baru saja ada perkelahian dasyat antara dua kelompok manusia, banyak tetesan darah. Di sekitar gelanggang juga bergeletakan beberapa boneka sepanjang sejengkal. Boneka-boneka itu pun bisa dibagi dua golongan, sebagian boneka. Rumput yang bisa dikenali khas pek tanda seru iong kau. Boneka-boneka lainnya dari kain hitam. Liu Yook menggeleng-geleng kepala melihat keadaan tempat itu, mudah-mudahan masih tersisa cukup banyak manusia di bumi ini yang percaya bahwa penyelesaian persoalan tidak harus dengan senjata. Sementara Walui agaknya tertarik kepada boneka-boneka kain hitam itu. Dipungutnya sebuah, lalu dibolak-baliknya. Apa yang menarik perhatianmu? Alui tanya sebun beng. Boneka-boneka kain hitam kecil ini diketemukan oleh anak buahku di tempat terjadinya perampokan emas itu. Dugaanmu? Makin jelas sekarang gambarannya. Yang merampas emas itu agaknya memang bukan pihak pek lian kau, meskipun di tempat perampokan itu terdapat benda rajit goat ki dan pek lian ki yang sengaja ditinggalkan. Perampok-perampok itu adalah komplotan yang menyewa tenaga dari Jepang ini. Kebetulan kaum ninja juga punya kemahiran yang mirip dengan orang pek lian kau, yaitu menghidupkan boneka-boneka. Kini, antara komplotan itu dan pek lian kau agaknya bermusuhan. Jadi kita agaknya terlibat dalam permainan segitiga? Ya, kita adalah salah satu dari tiga pihak yang bermain itu. Bagaimana dengan mayat-mayat ini bagaimanapun juga, meski tidak dianjur. Anjurkan oleh Liu Yook, namun Sebun Beng dan Wan Lui tidak tega kalau mayat sesama manusia itu malam nanti bakal dicabik-cabik hewan-hewan liar. Maka mereka berempat pun mulai menggali lubang di tanah untuk memakamkan mereka. Habis itu mereka mencuci tangan di sebuah sungai kecil dan mulai duduk menikmati bekal mereka. Selagi mereka menikmati bekal, tiba-tiba dari arah depan terlihat ada seseorang melangkah datang. Seorang yang memakai caping, memakai mantel, dan menjinjing pedang. Sambil melangkah mendekat, orang yang dari depan itu memanggil-manggil, Paman Beng. Kakak Yook. Semuanya tercengang karena orang itu ternyata adalah Tawuyang Hao, yang beberapa hari yang lalu hilang begitu saja dari rumah kediaman Kua Chin Beng. Kini tiba-tiba muncul secara mengejutkan di tengah pegunungan ini. Begitu dekat, Aoyang Hao tidak lupa juga memberi hormat kepada Wan Lui dan San Chukio, General Wan. Nona San. Selamat ketemu lagi. Bagaimanapun menjemukannya Aoyang Hao sebagai pembuar dan pakaian serta lagaknya yang sok pendekar terkenal itu, namun Wan Lui dan San Chukio ikut menguatirkan keselamatannya juga ketika Aoyang Hao hilang. Dan kini mereka ikut senang juga ketika melihat Aoyang Hao sudah kembali. Tegur sapa berlangsung dengan hangat, lalu Aoyang Hao pun duduk di antara mereka. Sambil berbicara, ia tidak melepaskan caping lebarnya, seolah-olah menyembunyikan sosok. Wajahnya terutama sorot matanya dari tatapan menyelidik orang-orang di hadapannya. Kamu bikin bingung saja, kata Sebun Beng, seperti menyesali, tetapi juga kentara kalau lega. Siapa sebenarnya yang menculikmu? Hui Heng Si Nyeo Jiok. Tokoh nomor 2 Pek Lian Kau Sekte Utara ya. Bagaimana kamu sampai bertemu dengan dia? Yah, malam itu aku kegerahan di dalam kamar. Lalu aku keluar sebentar untuk cari angin di belakang bukit. Tiba-tiba saja dia muncul, hendak meringkus aku. Aku melawan, tetapi dia menggunakan ilmu gaib sehingga aku pun tertangkap. Semua orang begitu lega melihat Tau Yang Hao kembali dalam keadaan utuh, sehingga tak seorang pun yang ingat bahwa malam saat hilangnya Ouyang Hao itu cuacanya justru begitu dingin. Sehingga pengakuan Ouyang Hao tentang kegerahan di dalam kamar itu agak ganjil, namun tidak ada yang ingat. Lalu kau hendak dibawa kemana? Dia tidak mengatakannya kepadaku. Tetapi dari percakapan Nyeo Jiok dengan beberapa orang Pek Lian Kau bawahannya, aku mendengar kalau aku hendak dibawa ke puncak Inhang di pegunungan Qiyuliong San. Untuk apa, aku tidak tahu pasti. Namun berulangkah aku mendengar kata-kata tentang upacara pengorbanan manusia. Keruan San Chu Kiok jadi gelisah karena adiknya masih di tangan orang-orang Pek Lian Kau. Ia beringsut maju dan bertanya, Saudara Ouyang apakah juga mendengar berapa hari lagi upacara keji itu akan dilangsungkan? Waduh, soal waktunya aku tidak mendengar mereka menyebut-nyebutnya, Nona. Kemudian Liu Yook juga bertanya, tetapi pertanyaannya jauh menyimpang dari apa yang sedang dibicarakan, Adik Kau, kenapa caping dan mantel itu kau pakai lagi? Bukankah kau pernah berkata bahwa benda-benda itu membawa pengaruh buruk bagimu? Membuatmu ingin mencabut pedang untuk menumpahkan darah? Ouyang Hau tersentak kaget, tanpa sadar duduknya beringsut menjauhi Liu Yook, Barulah menjawab, sekarang, sekarang benda-benda ini, sudah tidak ada pengaruhnya apa-apa, kakak Yook. Aku memakai caping untuk menahan panas matahari di siang hari. Bukankah kalian berempat juga membawa caping? Sedang mantel ini untuk selimut di malam hari, dan pedang ini untuk berjaga-jaga kalau ketemu hewan yang berbahaya. Liu Yook masih kurang puas akan jawaban itu. Desaknya, bukankah benda-benda itu sudah kau buang dan kau injak-injak di tempat di mana kau berkelahi dengan orang-orang Tiong Gipiow Heng itu? Bagaimana kau mendapatkannya kembali? Ouyang Hau semakin gelagapan, tak menduga Liu Yook bisa bertanya secermat itu. Ada sesuatu yang terpancar dari diri Liu Yook yang membuat Ouyang Hau gentar? Atau lebih? Tepatnya, sesuatu yang dalam diri Auyang Hau gentar. Aku, mengambilnya lagi, sahutau yang Hau tergagap-gagap. Mengambilnya lagi? Katanya kau diculik Niyo Jook, lalu dibawa menuju ke Kiu Lyong San. Padahal arah ke Kiu Lyong San itu tidak sama dengan arah tempat di mana kau membuang benda-benda itu. Apakah benar kau diculik? Tentu saja aku diculik. Mana aku berani membohongi paman sebun Beng, kakak Yook, jenderal Wan dan lain-lainnya suara Ouyang Hau melengking tinggi, penasaran. Liu Yook tidak membantah lagi karena menghindari pertengkaran, tetapi bukan berarti ia lalu menerima saja semua penjelasan Ouyang Hau. Nalurinya yang paling halus seolah memberi peringatan, ada yang tidak beres dengan Ouyang Hau ini. Ternyata bukan hanya Liu Yook, melainkan juga sebun Beng, Wan Lui dan San Cuk Yook juga merasakan sesuatu. Betapa simpang siurnya dan kedodorannya penjelasan Ouyang Hau itu. Toh sebun Beng terus bertanya juga, baiklah, kalian jangan bertengkar. Ahau, aku bertanya, kenapa sekarang kau sendirian dan tidak lagi bersama-sama penjulikmu? Jawaban Ouyang Hau sudah dalam perkiraan semua orang, ketika Niyo Jook lengah, aku berhasil kabur daripadanya. Tak terduga di sini bertemu dengan paman berempat. Jalan ini adalah jalan pegunungan yang nyaris tanpa cabang atau simpangan, kau bisa muncul di sini, kalau demikian apakah Niyo Jook juga membawamu lewat ini? Ouyang Hau cuma mengangguk. San Cuk Yook kembali bertanya, saudara Ouyang, apakah saudara tidak mendengar sedikit-sedikit tentang adikku San Pek Iyan yang diculik itu? Jawaban Ouyang Hau benar-benar menggelisahkan, ya, memang adik nonasan itulah salah satu korban yang direncanakan. Ahau bentak sebun Beng gusar, karena jawaban itu dianggapnya tidak bijaksana dan mengguncangkan hati San Cuk Yook. Namun, sudah terlanjur-terluncur dari bibir, dan tak dapat ditarik lagi. Benar juga, San Cuk Yook jadi gelisah, ia makan cepat-cepat lalu berdiri menggebaskan-gebaskan dibu pakaiannya sambil berkata, Paman Sebun, General Wan, Anda berdua sudah mendengar sendiri bahaya yang mengancam adikku. Kita tidak boleh berlambat-lambatan dalam perjalanan ini. Ternyata sebun Beng dan Wan Lui tidak membantah. Mereka pun berkemas, tak lama kemudian sudah berjalan kembali. Sebun Beng sempat menarik lengan Ahau yang hawak ke samping, lalu berbisik dengan gusar di kuping keponakannya itu, Lihat, akibat kata-katamu menghadapi manusia-manusia licik macam orang-orang pekelian kau haruslah tetap tenang, Namun kamu telah menghancurkan ketenangan di hati Nonesan dengan mulutmu yang gegabah itu. Tetapi memang kenyataannya begitu, Paman. Diam. Ketika pamannya menjauh daripadanya, Ahau yang hawak tertawa dingin di bawah caping bambunya sambil membatin, Hem, memang tugasku adalah menimbulkan kegelisahan, kepanikan, bahkan pertengkaran dalam rombongan kecil ini. Sambil menyelidiki kelemahan apa yang bisa digunakan untuk menghancurkan kekuatan Li Uyok si pinjang yang luar biasa ini. Demikianlah, lima orang ini berjalan terus. Atau lebih tepatnya, San Cukioklah yang berjalan dengan tergesa-gesa dan keempat orang lainnya cuma mengikutinya. Bahkan ketika matahari mulai tenggelam dan jalan pegunungan yang mereka lalui mulai remang-remang, San Cukiok nampaknya belum mau berhenti juga. Karena kasihan akan kegelisahan gadis itu, Sebun Beng dan Wan Lui serta Li Uyok tidak menganjurkannya berhenti, Melainkan mengikutinya saja. Tetapi akhirnya San Cukiok sendirilah yang mengajak berhenti. Bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kasihan melihat. Bagaimana Li Uyok dengan kakinya yang tidak sempurna itu melangkah di jalanan yang terjal, Meskipun Li Uyok sendiri tidak mengheluh atau minta dikasihani. Titik karena mereka masih juga belum menjumpai rumah seorang penduduk pun di pegunungan sunyi itu, Maka lagi-lagi mereka harus bermalam di tempat terbuka. Kebetulan pula di tempat itu, di balik pohon besar, Ada sebuah kolam kecil tempat hewan-hewan liar biasa mendapatkan air minumnya. Kolam kecil itu permukaannya penuh dengan ranting-ranting kering terapung dan daun-daun kering juga, Ketika ranting-ranting dan daun-daun kering itu disingkirkan, Tempat itu cukup layak untuk membersihkan tubuh yang kotor oleh keringat dan debu. Maka bergantianlah mereka mandi. Ketika tiba giliran Sanchu Kiyok, gadis itu nampak ragu-ragu menatap Li Uyok. Di bawah cahaya api unggun yang mulai dinyalakan, tidak jelas binar matanya itu bermaksud apa. Li Uyok yang ditatap terguncang juga hatinya. Beberapa saat Sanchu Kiyok ragu-ragu, sampai akhirnya ia berkata dengan wajah jengah, Saudara Liu, aku juga ingin membersihkan badan. Tetapi tempat di balik pohon itu gelap, aku khawatir. Khawatir ada harimau, serigala atau ular tidak. Hewan-hewan besar itu tidak aku. Takuti, aku sanggup membunuh seekor harimau biarpun hanya bersenjata batu. Aku justru jijik kalau ada semacam cacing atau lintah. Wan Lui tertawa mendengarnya. Jangan khawatir, Nona San. Aku baru saja mandi dari sana, dan tidak ada cacing, lintah atau kelabang. Syukurlah. Tetapi, aku minta tolong Saudara Liu, untuk, untuk, San Chukiyok tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Mendadak saja ia menjadi geragapan malu. Liu Yok sudah bisa menebak kelanjutan kata-kata itu, dan ia mengeluh dalam hatinya. Pasti San Chukiyok akan minta ditunggui selagi membersihkan diri, meskipun tentu saja Liu Yok harus menungguinya dengan membelakangi. Agaknya setelah peristiwa kemarin, San Chukiyok mempercayai Liu Yok benar-benar pria terhormat yang sanggup menjaga kepercayaan. Selama San Chukiyok mandi, Liu Yok disuruh tidak menoleh yang benar-benar tidak menoleh. Gara-gara itulah San Chukiyok merasa Liu Yok yang paling pantas untuk tugas berat itu. Dan memang bagi Liu Yok, seorang pemuda yang normal, pekerjaan itu berat. Meskipun dia harus membelakangi San Chukiyok selama San Chukiyok mandi, dan ia tidak punya metu di punggungnya, toh angan-angannya jadi mengembara tak terbatas. Liu Yok yang selama ini belajar mengendalikan angan-angan dan pikirannya, tiba-tiba sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa angan-angannya sama saja dengan angan-angan lelaki-lelaki lain kalau mendapatkan umpan merangsang dari luar. Angan-angannya bergolak. Tidak ada yang tahu, bahwa kemarin malam Liu Yok hampir-hampir tidak tidur karena gelisah menenangkan dan membersihkan kembali angan-angannya. Selama San Chukiyok mandi, Liu Yok disuruh tidak menolah ia benar-benar tidak menoleh. Tak terduga sekarang ia akan mendapat tantangan kembali. Tetapi ia tidak tega melihat tatap mata penuh permohonan di matu San Chukiyok. Tanpa berkata-kata, ia bangkit, mengikuti langkah San Chukiyok menghilang di balik pepohonan yang rapat. Se-Bun Beng dan Wang Lui bertatapan beberapa saat, menahan komentar dari mulut mereka sampai mereka berdua Liu Yok dan San Chukiyok benar-benar lenyap dari pandangan dan diperkirakan sudah tidak bisa mendengar romongan mereka. Tugas berat, atau mengasyikan desis Se-Bun Beng sambil menahan senyumnya. Barangkali kedua-duanya. Se-Bun Beng dan Wang Lui sama-sama menahan tertawa mereka agar tidak terdengar oleh San Chukiyok dan Liu Yok. Aoyang Hau nampaknya tidak mengacuhkan pembicaraan itu, nampaknya saja sedang sibuk menyodor-nyodorkan kayu kering ke dalam api, namun sebenarnya dia mendengarkan juga, dan sebuah gagasan melintas lewat di benaknya. Sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Niyo Yok. Kemudian dilihatnya pamannya menarik napas sambil berkata seperti orang berdoa, mudah-mudahan ini akan menjadi awal keberuntungan bagi adikku, Se-Bun Giok. Wang Lui yang sedikit banyak juga mengetahui riwayat pahit Se-Bun Giok, ikut mengangguk-angguk sambil mendukung, mudah-mudahan. Sudah cukup bibi Giok menderita. Juga akan menjadi suat, keberuntungan besar bagi saudara Liu Yok kalau menjadi menantu guberbur di Holem. Ah, barangkali kau berangan-angan terlalu jauh, Alui. Nanti kalau tidak terwujud akan kecewa lo. Ayah, apa salahnya berangan-angan tinggi asal masih lurus? Kalau pengelihatan mataku tidak salah, aku melihat ada benih cinta di matu nonasan kepada Li Uyok. Aku memperhatikannya. Kalau benar, alangkah beruntungnya Li Uyok. Dicintai seorang putri gubernur yang cantik, pintar dan anak seorang berkedudukan. Tapi apakah gubernur San bisa menerima calon menantu seperti Li Uyok? Orang dari pelosok pedalaman yang cacat, kerjanya mencari kayu. Kalau cinta nonasan tidak bertepuk sebelah tangan, aku akan mendukungnya. Aku akan ikut mempengaruhi gubernur San agar menerima saudara Li Uyok. Bahkan aku juga akan memohon agar Seri Baginda Kian Leong ikut campur pula. Ternyata Seri Baginda merasa sangat cocok dengan Li Uyok. Sebun Beng cuma mengangguk-angguk sambil menarik napas beberapa kali. Tiba-tiba ada rasa haru yang bergejolak di hatinya. Selama ini ia selalu merasa prihatin akan nasib adik perempuannya, biar hanya adik tiri berlainan ibu. Kini Sebun Beng berharap bahwa Sebon Giok pun akan memasuki masa cerah dalam kehidupannya, terangkat martabatnya oleh Li Uyok. Namun Sebun Beng tiba-tiba terkejut sendiri, ah, aku berangan-angan terlalu jauh, sekali lagi ia memperingatkan dirinya. Sementara itu, San Chu Kiok dan Li Uyok sudah kembali bergabung ke dekat perapian itu. San Chu Kiok kelihatan segar dan cerah, sementara Li Uyok nampak pendiam. Hanya ketika melihat Tau Yang Hao terlalu banyak menaruh api ke api unggun, Li Uyok berkomentar, jangan diboros-boroskan kayunya, Aho Uyok. Api itu harus menyala sampai pagi lho. Menjelang tengah malam, suara percakapan sudah semakin sering diselingi suara mulut menguap karena mengantuk. Aho Yang Hao bahkan sudah mendahului terbang ke alam mimpi dengan bersandar sebuah batu besar, berkerudung mantelnya dan memeluk pedangnya. Capingnya tetap tidak dilepasnya meskipun tidur. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, ketika terdengar suara Aum Harimau mendekat. Sesuatu yang mestinya sudah mereka perhitungkan, mengingat bahwa tempat-tempat berair seperti kolam kecil tempat mereka mandi itu biasanya menjadi tempat persinggahan hewan-hewan liar untuk minum. Ada Harimau menuju kemari, desisan Cukiok tegang. Seandainya Goloku masih ada. Tanda petik. Tiba-tiba saja San Cukiok menghentikan kata-katanya, lalu dengan penuh sesal memandang Li Uyok. Seolah-olah meminta maaf dengan sorot matanya atas kata-katanya itu. Entah sejak kapan San Cukiok merasa perlu belajar menenggang rasa dengan Li Uyok, dan ia tahu kalau Li Uyok tidak suka manusia tergantung kepada benda-benda berbau permusuhan seperti golok dan sebagainya. Li Uyok pun agaknya mengerti bahwa San Cukiok menahan kata-katanya demi dia. Maka dia pun tidak lagi berkhutbah panjang lebar melainkan hanya tersenyum ramah kepada San Cukiok dan alangkah bahagianya San Cukiok melihat sikap itu. Semuanya berharap agar Harimau yang terdengar suaranya itu tidak mendekat, namun kenyataannya suara Harimau itu makin mendekat. Bahkan tidak lama kemudian terdengar suara semak-semak gemerasak terinjak kaki si Raja Hutan, dan dalam kegelapan pun terlihat sepasang metu yang mencorong dan semakin dekat. Wan Lui sudah memungut sepotong batu besar ke dekatnya, namun Li Uyok tenang-tenang saja dan malahan berkata, Jangan khawatir. Mereka itu tidak akan mencaplok penguasanya. Penguasanya? Siapa tanya San Cukiok heran? Kita. Siapa lagi kalau bukan kita, manusia jawaban Li Uyok sambil menggerogoti sepotong daging bakar binatang buruan. Kemari, sobat. Kami masih ada sedikit makanan buatmu, kata Li Uyok kepada hewan besar itu, bahkan sambil melambai. Harimau itu mengaum sekali lagi menggetarkan lereng-lereng pegunungan yang sepi itu, lalu berjalan mendekati Li Uyok, membuat setiap orang yang melihatnya jadi tegang. Tetapi semua orang pun tercengang ketika melihat hewan itu mendekam merapat di samping Li Uyok dan dengan jinaknya menaruh kepalanya di paha Li Uyok. Ia bahkan makan daging bakar langsung dari telapak tangan Li Uyok. Beberapa saat tidak ada yang bersuara, masih tegang. Apalagi karena harimau itu masih mengaum beberapa kali, meskipun masih tetap bersikap jinak. Ketegangan pun pelan-pelan mengendor ketika sebonbeng mulai ikut mengusap kepala binatang itu, dan ternyata binatang itu tidak marah. San Cukiok juga ingin mengusapnya, tetapi belum berani. Begitulah, malam itu mereka lewati bersama seekor sahabat yang tidak diundang yang ternyata ikut tidur di situ semalam-malaman. Hewan itu bahkan menyediakan tubuhnya untuk dijadikan bantal oleh Li Uyok. Aoyang Hao sebelum tengah malam tadi sempat tidur lebih dulu, sekarang justru bangun. Ia bahkan makan daging bakar langsung dari telapak tangan Li Uyok, dan melek ketika semuanya terhidur. Ia ingat akan tugas yang dibebankan N.Y.O.J.O. kepadanya, yaitu mencari kelemahan dari keistimewaan Li Uyok itu. Ternyata orang-orang Pek Lian Kau Sekte Utara lebih gentar kepada seorang bernama Li Uyok yang tidak bisa apa-apa dalam hal silat, daripada terhadap Jenderal Wan Lui yang memimpin ratusan jagoan tangguh yang menjadi anggota pasukan rahasia Kaisar Kian Leong, atau terhadap sebun Beng yang punya nama besar sebagai pendekar. Sambil menatap tubuh Li Uyok di seberang api unggun yang mulai meredup sinarnya, Aoyang Hao dimasuki pikiran, Li Uyok sedang tidur pula saat ini, begitu pula yang lain-lainnya. Kalau aku bacok di adegan pedangku, rasanya tidak memerlukan bacokan kedua untuk menghabisi nyawanya. Lalu aku bisa pergi begitu saja tanpa ada yang mengetahuinya. Sayangnya, bantal hidup Li Uyok itu tidak ikut tidur, melainkan terus melek. Kadang-kadang memang harimau itu meletakkan kepalanya di tanah, di lain waktu mengangkat kembali kepalanya untuk menatap ke sekitarnya sambil lidahnya mengusap-usap sekitar mulutnya seraya menggeram lirih kadang-kadang. Aoyang Hao jadi gentar. Harimau itu bukan lagi sekedar harimau biasa di bawah pengaruh Li Uyok yang aneh itu. Meta lelaki Aoyang Hao sempat hinggap juga ke arah San Cukiok yang sedang tidur pulas. Gadis itu tidur miring menghadap api unggun yang mulai meredup seakan memang sengaja membiarkan cahaya api menimpa wajahnya yang cantik untuk dinikmati Aoyang Hao. Tubuhnya menggiurkan meskipun terbungkus pakaian lelaki butut penyamarannya. Dalam tidurnya, wajahnya mengulung senyuman bahagia, entah apa yang membuatnya bahagia dalam mimpinya. Darah Aoyang Hao seakan berdenyut lebih cepat, ia menelan ludahnya. Bagaimanapun, pikiran pertamanya ketika dulu bertemu dengan gadis itu di kota Hongking, adalah kekaguman, bahkan sempat muncul pikiran untuk mempersuntinya. Aoyang Hao tambah terpesona ketika San Cukiok mendesah dan menggeliat dalam tidurnya, lalu mengubah posisi tubuhnya sehingga bagian pinggang ke atas menelentang menghadap langit. Agaknya enak dipandang dengan Kara, tidur seperti itu. Tiba-tiba Aoyang Hao mendengar Liu Yook mengigau dalam tidurnya. Tidak, Nona San. Kita, kita belum menjadi suami istri yang resmi. Tidak boleh kita lakukan ini. Tidak, Nona. Tanda petik. Aoyang Hao mengerutkan alisnya, agaknya iri. Gerutunya dalam hati, kurang ajar. Si pinjang ini rupanya mendapat mimpi yang mengasyikan tentang diri San Cukiok. Tiba-tiba Liu Yook pun geragapan bangun dari tidurnya. Melihat ke sekitarnya, lalu mendesah lega sebab yang dialami nyata di ternyata hanyalah di alam mimpi. Meskipun kalau buat lelaki lain mungkin malah akan mengerutu kecewa kenapa hanya terjadi dalam mimpi. Melihat Aoyang Hao masih berjaga, Liu Yook bertanya, tidak tidur, adik Hao. Sejak Liu Yook berusaha mengorek keterangan tentang caping dan mantel yang dipakai Aoyang Hao itu, Aoyang Hao merasa kurang senang bicara panjang lebar dengan Liu Yook. Maka kali ini pun dia hanya menjawab pendek, ya. Namun Liu Yook kemudian bangkit dan melangkah ke arah kolam kecil di balik pepohonan, padahal saat itu adalah menjelang dini hari yang dinginnya bukan main. Karena ingin tahunya, Aoyang Hao tidak tahan untuk tidak bertanya, kemana, kak? Liu Yook menghentikan langkah, nampak tersipu sedikit dan serba salah, karena Liu Yook bukanlah orang yang sanggup berbohong. Tapi untuk menjawab terus terang juga malu. Membersihkan diri, akhirnya Liu Yook cuma menjawab samar-samar. Aoyang Hao langsung menghubungkannya dengan kata-kata Liu Yook dalam mimpinya tadi, dan juga sikap tersipu Liu Yook ketika menjawab. Kesimpulan Aoyang Hao, Liu Yook telah mengalami pengalaman wajar bagi lelaki-lelaki bujangan umumnya. Mimpi basah. Itu hal wajar bagi setiap lelaki bujangan, namun buat Aoyang Hao yang tengah dikuasai pengaruh jahat untuk mencari kelemahan Liu Yook, kelemahan dari bermacam-macam keistimewaan Liu Yook yang ditakuti oleh orang-orang pek liankau, maka Aoyang Hao tiba-tiba merasa mendapat setitik celah kelemahan itu. Hem, kiranya si Pin Chang itu juga tidak sesetia dan sesuci yang aku duga selama ini. Omongannya saja muluk-muluk. Ternyata pikirannya juga sampai dikotori pengalamannya dengan wanita. Tidak lama kemudian, terlihat Liu Yook melangkah datang kembali, dengan wajah murung dan kecewa sehingga Aoyang Hao heran. Ketika Liu Yook duduk kembali dekat api unggun itu, Aoyang Hao mulai memancing-mancingnya, tidak tidur lagi, Kak. Liu Yook duduk memeluk lutut dan merenungi api unggun. Ia cuma menggeleng satu kali. Kakak kelihatannya kecewa. Liu Yook bungkam saja, dan Aoyang Hao mengartikan kebungkaman itu sebagai jawaban. Ya, kalau kakak bersedia, kakak boleh menceritakannya kepada saya. Mungkin saya bisa ikut membantu dengan pikiran, kata Aoyang Hao begitu sopan, sambil beringsut mendekati Liu Yook, namun tidak terlalu dekat. Sebab ada sesuatu dari dalam pribadi Liu Yook yang tidak tertahankan oleh Aoyang Hao, atau lebih tepatnya, oleh sesuatu yang ada di dalam diri Aoyang Hao. Liu Yook menarik nafas. Dulu adiknya ini seakan malu mengenalnya, malu mempunyai kakak diri yang cacat dan bisanya hanya mencari kayu bakar. Lalu perlahan-lahan terjadi perubahan sikap, jadi lebih baik. Kemudian setelah Aoyang Hao diculik Niyo Jook, dan sekarang diketemukan kembali, Liu Yook merasa Aoyang Hao ini agak asing. Ada sesuatu yang asing dalam diri Aoyang Hao. Ketika ditanya soal caping dan mantel saja, jawabnya, berbelit-belit tidak keruan seperti menyembunyikan sesuatu. Namun kini, ketika Liu Yook sendiri dalam keadaan geliah, rasanya ia membutuhkan seseorang untuk berbagi rasa. Bagaimanapun istimewanya dan anehnya Liu Yook, dia masih tetap manusia yang membutuhkan sesamanya. Dan kini sesama yang siap menampung unek-unek itu sudah ada di depannya. Adik tirinya sendiri. Tidak peduli betapa masih ada kabut tanda-tanda yang menyelubungi adik tirinya itu. Juga tidak peduli bahwa yang akan dikemukakannya kepada Aoyang Hao barangkali akan terdengar aneh, tidak bisa diterima oleh Aoyang Hao yang tergolong biasa. Sahut Liu Yook, angan-anganku sudah tercemar. Oleh siapa tanya Aoyang Hao pura-pura tidak tahu, meskipun sebenarnya sudah tahu karena tadi ia sudah mendengarkan igawan mimpi Liu Yook. Ternyata Liu Yook menjawab dengan jujur, meskipun dengan menyembunyikan nama San. Cukyok demi menjaga nama baiknya, selama ini aku menjaga baik-baik angan-anganku, alam bawah sadarku, tempat tinggal akuku yang sejati, agar tetap bersih dan suci. Tiba-tiba saja angan-angan kotor itu menyelonong masuk ke alam bawah sadarku sehingga aku bermimpi. Tanda petik. Secara tiba-tiba Liu Yook menghentikan kata-katanya, agak kerikuh juga, sehingga. Sehingga harus membersihkan diri. Aoyang Hao menjawab tenang, aku tahu. Kau tahu. Aoyang Hao merasa tidak ada-ada perlunya berbohong kepada Liu Yook, di depan tetap mata Liu Yook demikian bening. Lagi pula jawabannya akan menjadi batu loncatan untuk pancingan-pancingan berikutnya, ya. Aku tahu. Tadi kakak mengigau, menyebut nama seorang gadis dan dalam, igawan itu kakak berka. Liu Yook mengibaskan tangannya, menyuruh adiknya berhenti berbicara. Sudahlah. Kalau kau sudah mendengarnya, tidak perlu kau teruskan kata-katamu. Aku akui, memang. Adegan kotor itulah yang terjadi dalam angan-anganku. Tidak perlu kakak menyesalinya secara berlebihan. Itu wajar saja, aku kira semua pemuda mengalaminya. Aku juga, bahkan sudah berkali-kali. Tidak. Mungkin diri anggap biasa buat orang yang ingin terus hidup di dataran rendah selera kedagingan. Tetapi itu tidak biasa buat orang yang sedang mendaki menuju kota Benteng Jiwani, apalagi yang sedang menuju ke Bukit Suci di tengah-tengah kota itu. Yang aku alami tadi menandakan bahwa ternyata masih ada sampah dataran rendah yang mengikuti aku sampai ke Bukit Suci. Ormongan murweb, kak, tukasau yang hau terang-terangan. Ia memang ditugasi oleh N.Y.O. Jiok di bawah pengaruh sihir N.Y.O. Jiok, untuk menyelidiki kekuatan Li Uyok. Dan ia takkan bisa melaporkan apa-apa kepada N.Y.O. Jiok kalau dia pun tidak mengerti apa yang didengarnya. Ia benar-benar tidak mengerti apa itu datara YI. Rendah selera kedagingan dan kota Benteng Jiwa dan Bukit di tengah kota segala. Oh, maaf, kata Li Uyok. Maksudku, bukannya selama ini tidak ada hal-hal jahat yang masuk ke dalam jiwaku. Ada. Karena matu dan teling aku normal, banyak hal bisa masuk ke dalam jiwa, namun dengan mudah aku bisa mengusirnya keluar kembali. Sehingga jiwaku seperti sebuah kota Benteng yang kokoh, yang isinya tetap terjaga bersih. Tetapi kali ini, sesuatu jahat telah masuk lebih dalam dari sekedar jiwa, sudah masuk hati nuraniku, alam bawah sadarku, sampai muncul dalam mimpi. Alangkah memalukannya. Aku sadar betapa rapuhnya aku ternyata. Tanda petik. Kali ini Awuyang H.O.U. sudah agak bisa mengerti, meskipun seumur hidupnya dia tidak berminat kepada hal-hal semacam ini. Kali ini terpaksa harus belajar, karena ia ditugaskan oleh N.I.O. J.O. Tugas belajar yang jauh dari minatnya. Itu hal biasa, Kak. Meskipun timbul dalam hati kita suatu keinginan berbuat jahat, asal kita bisa mengendalikannya dan tidak sampai berbuat jahat, kita menang. Tidak. Keinginan itu biarpun baru timbul, kita sudah kalah. Kita bisa berbuat jahat dalam hati dan tidak sampai berujud perbuatan, namun itu tetap sama jahatnya dengan sudah melakukannya. Sebab diri kita sendiri yang sejati itu adalah yang di dalam. Pada suatu saat suatu keinginan tidak baik mengotori jiwa kita, itu sudah melakukan. Bukankah manusia adalah pelita jagat? Aoyang H.O. juga tidak berminat mendengarkannya, namun ia tidak bermaksud menghentikan pembicaraan. Sebab ia berharap nantinya dalam pembicaraan itu akan terungkap rahasia keistimewaan Li Uyok. Terus bagaimana, Kak hanya itu yang ditanyakan Aoyang H.O. sebab sesungguhnya ia tidak bisa menangkap sepenuhnya kata-kata Li Uyok, dan memang tidak berminat. Kata Li Uyok, makin banyak kotoran dalam jiwa kita, makin redup pelita jagat itu, dan berarti juga makin jauh dari lukisan seng pencipta yang maha kuasa. Aoyang H.O. mulai menangkap ujung dari bahan pembicaraan yang dikehendakinya. Cepat ia menyergapnya, oh, kalau begitu, makin banyak kotoran dalam jiwa seseorang, makin dia tidak berkuasa terhadap binatang, alam dan sebagainya. Ah, hal-hal ajaib macam itu hanyalah hadiah tambahan, yang kalau kurang hati-hati malahan bisa menyeret kita ke dalam kesombongan karena merasa bisa melakukan hal-hal yang hebat. Yang terutama, kita dipimpin petunjuk-petunjuk melalui hati nurani kita untuk makin lama makin kembali serupa tetapi tidak setingkat dengan seng pencipta, karena dulu-dulunya memang demikian. Tetapi benar juga katamu tadi, makin banyak kotoran dalam jiwa seseorang, makin dia tidak berkuasa terhadap alam, binatang dan sebagainya. Jiwa seperti kota benteng, makin banyak kotoran makin banyak tembok pertahanannya yang amruk sehingga akhirnya menjadi belukar. Oh yang HOU tertawa dalam hati, oh, bagus, likuyok. Kalau begitu aku harus membuat kotoran dalam jiwamu semakin banyak, sehingga kau akan semakin lemah, semakin lemah, dan akhirnya takkan ada bedanya dengan manusia biasa. Tanpa keistimewaan apa-apa. Tanda petik. Lalu tanpa sengaja Oh yang HOU melirik ke arah San Chu Kyok yang masih tidur dalam posisi yang indah itu. Posisi yang pasti akan membangkitkan jiwa seni dari seorang pematung barangkali. Pikirnya, gadis ini akan kuubah menjadi sampah jiwanya. Kemudian likuyok masih banyak berbicara lagi, menumpahkan isi hatinya, tetapi Awi yang HOU tidak lagi mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, sebab sudah didapatinya apa yang diingininya. Apalagi memang omongan likuyok tidak gampang dimengerti. Istilahnya saja sudah aneh-aneh, apalagi hubungan antara istilah-istilah aneh itu. Tanda bintang. Keesokan harinya, setelah orang-orang dalam rombongan itu membersihkan diri, kemudian makan pagi sekedarnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, likuyok bersikap agak mengambil jarak dengan San Chu Kyok. Kalau San Chu Kyok berjalan di depan, likuyok sengaja memperlambat langkahnya sehingga jadi berada di ekor rombongan. Kalau San Chu Kyok menunggu likuyok untuk berjalan bersama-sama di belakang, likuyok malah melangkah melewati San Chu Kyok sehingga jadi di depan. Awi yang HOU diam-diam memperhatikannya, dan mengejek dalam hatinya, Hihihi, si pincang ini ingin menjaga kota benteng jiwanya dari sampah, tetapi aku justru akan mengirim banjir sampah ke dalam pikirannya. Akan ku lihat, dia nanti masih bisa aneh-aneh lagi apa tidak. Begitulah. Untuk mewujudkan rencananya, sekarang justru Awi yang HOU lah yang mencoba mendekati San Chu Kyok. Mula-mula San Chu Kyok merasa sebal juga didekati pemuda yang dikenalnya sebagai pembual besar ini. Kuatir kalau diajak membual tanpa tujuan. Namun ternyata tidak. Ternyata Awi yang HOU mampu membawakan diri dengan baik, tidak membual sebab rupanya tahu hal itu akan memuakan San Chu Kyok. Awi yang HOU memilih bahan pembicaraan yang tepat untuk menarik perhatian San Chu Kyok, yaitu berita samar-samar tentang San Pek Lian. Maka keduanya pun jadi bercakap-cakap dengan asik sambil berjalan. Benarkah mereka sama sekali tidak menyebut-nyebut siapa yang akan dikorbankan dalam upacara keji itu, saudara Awi yang? Memang tidak ada penyebutan nama. Mudah-mudahan manusia-manusia yang akan dikorbankan tidak hanya satu, dan hendaknya nonasan Pek Lian itu tidak akan ikut dikorbankan. Awi yang HOU seboon beng yang berjalan beberapa langkah di depan itu menegur keponakannya sambil menoleh, lah tidak suka Awi yang HOU menambah kegelisahan San Chu Kyok dengan cerita-cerita yang belum tentu benar. Awi yang HOU tidak menyahut, tetapi San Chu Kyok lah yang menyahuti seboon beng, paman seboon, biarlah aku mendapat sedikit keterangan, biarpun kabur dan tidak jelas, daripada tidak sama sekali. Kalau tidak tahu sama sekali, justru aku akan gelisah karena membayangkan hal-hal yang menakutkan. Biarlah saudara Awi yang memberikan sedikit gambaran. Nona San, AHO U dibawa oleh NIO Kyok baru sampai di tengah jalan sudah kabur, belum sampai ke Kewiliong San. Jadi dia belum tahu bagaimana keadaan di Kewiliong San, di tempat berkumpulnya orang-orang Pek Lian Kau itu. Tetapi saudara Awi yang sudah mendengar percakapan orang-orang Pek Lian Kau yang berpapasan dengan NIO Kyok tentang upacara yang bakai diadakan. Dari percakapan-percakapan itu bisa didapat sedikit gambaran. Nona, gambaran itu dicampuri kesimpulan-kesimpulan AHO U sendiri yang barangkali bisa meleset. Biarlah, Paman. Daripada tidak mendengar apa-apa, akhirnya Sebun Beng pun memang tidak berkuasa mencegah. Ia membiarkan San Chu Kyok mendengar apa saja dari Awi yang Hau U. Kemudian Awi yang Hau U mengatakan sesuatu yang menarik, ketika aku melarikan diri dari cengkeraman NIO Kyok, ada dua orang anggota perempuan Pek Lian Kau. Eh, Pek Lian Kau ada perempuannya juga tentu saja, Nona. Bukankah Pek Lian Kau itu suatu kepercayaan? Penganutnya bermacam-macam, lelaki, perempuan, tua, muda, dewasa, kanak-kanak, bisa silat atau tidak, jemaah biasa maupun yang aktif bergerak melawan pemerintah. Tentu saja ada pengawal-pengawal perempuan dalam Pek Lian Kau. Bahkan perempuan-perempuan ini lebih berbakat dalam hal melepas guna-guna membunuh musuh dari jarak jauh. Dukun-dukun perempuan Pek Lian Kau ini dikenal dengan nama Pas Yau Jin, penyiksa orang kecil, karena mereka bisa membuat orang sedesa kena wabah, bisa membuat sawah ladang sedesa habis oleh hama, dan sebagainya. Nampaknya si pembual ini jadi tahu banyak tentang Pek Lian Kau, pikir San Cukiok bertambah yakin. Saudara Auyang, lalu bagaimana ketika saudara hendak melarikan diri tetapi bertemu dengan dua anggota perempuan Pek Lian Kau? Aku melawan mereka dan merobohkan mereka, mereka tidak sempat menggunakan ilmu gaib mereka. Sebelum aku pergi, aku sempat merampas kalung yang mereka pakai. Diam-diam San Cukiok membatin, kok saudara Auyang ini juga belajar jadi tukang jambret? Kalung? Buat apa? Kayung itu adalah tanda keanggotaan setiap Laskar Wanita Pek Lian Kau. Aku ambil. Satu, siapa tahu barangkali bisa berguna untuk menyelundup masuk ke puncak Inhang Deki Wuliong San yang dijaga amat ketat. Saudara Auyang tadi bilang, kalung itu hanya dipakai anggota Laskar Wanita Pek Lian Kau. Ya, kaum lelakinya memakai tanda yang lain. Kalau begitu, tentu kalung itu takkan ada gunanya buat saudara Auyang. Saudara Auyang kan laki-laki? Ya, tentu saja. Kalau saudara Auyang tidak keberatan, biar kalung rampasan itu buat aku saja. Barangkali saja setibanya dipuncak Inhang nanti aku akan mendapat kesempatan untuk menyusup masuk, menyelamatkan adikku, dengan menyamar sebagai Laskar Wanita Pek Lian Kau. Auyang Hau bersorak dalam hatinya, karena memang inilah yang dikehendakinya. Tetapi ia masih pura-pura mencemaskan San Cukyok, Nona, puncak Inhang penuh dengan penjagaan ketat. Berbahaya sekali untuk. Tanda petik. Tetapi San Cukyok sudah tidak sabar, kalau bukan aku yang harus mempertahankan nyawa bagi saudaraku satu-satunya itu, lalu siapa lagi? Akhirnya Auyang Hau memberikan juga kalung itu kepada San Cukyok. Sebuah kalung perak berbentuk tertatai. Yang melihat serah terima kalung itu hanyalah Wan Lui, yang tidak terlalu menggubrisnya. Wan Lui menganggap hal itu tidak ada artinya untuk rencana keseluruhanlah menganggap San Cukyok tetap bisa dikendalikan biarpun sudah punya karcis untuk masuk sendirian ke puncak Inhang. Sedang sebuah Beng dan Liu Yok yang berjalan belasan langkah di depan mereka, tidak tahu menahu apa yang diperbincangkan San Cukyok dan Wan Lui, juga tidak melihat berpindah tangannya kalung itu, sekalipun sambil melangkah mereka juga menoleh ke belakang sekali-kali, melihat ke arah anggota-anggota rombongan kecil yang jalannya terpencar-pencar itu. Au Yang Hao merasa rencananya berjalan cukup lancar, lalu katanya kepada San Cukyok perlahan, supaya tidak didengar oleh yang lain-lainnya, lebih baik nona pakai kalung itu, daripada nantinya jatuh dan hilang. Ada semacam perbawa menyertai kata-kata Au Yang Hao, yang membuat San Cukyok mematuhi anjuran itu. Begitulah, kalung itu segera tergantung di leher San Cukyok, meskipun bandelnya tersembunyi di balik bajunya. Merasa bahwa langkah pertama dari rencananya telah berjalan dengan sukses, Au Yang Hao tidak lagi terlalu berdekatan dengan San Cukyok. Kuatir menimbulkan kecurigaan Wan Lui yang selalu menganalisa dengan cermat setiap hal-hal yang agak berlebihan, sesuai dengan kebiasaannya sebagai komandan rahasia di istana. Juga kuatir menimbulkan kecurigaan Lui yang agaknya memiliki kepekaan alamiah yang tinggi terhadap hal-hal gaib, padahal kalung yang Au Yang Hao berikan kepada San Cukyok itu. Bukan lagi kalung biasa, melainkan salah satu peralatan ilmu gaib Pek Lian Kau. Kata-kata Au Yang Hao tentang kalung yang dirampasnya dari seorang laskar wanita Pek Lian Kau tadi hanyalah bohong belaka.